Hello everybody, good morning, my name is Miss Sausan, okay, you can call me Miss Sausan. Today we will learn about introducing self and other. So what is introducing self and other? Introducing self means memperkenalkan diri dan introducing other means memperkenalkan orang lain. So today we will learn on how to introduce ourselves to other people or to our friends and how to introduce our friend to other people, okay? Kita belajar bagaimana cara memperkenalkan diri kita dan belajar bagaimana cara kita memperkenalkan teman kita ke orang lain. Are you ready? Okay, let's go. Nah, ini merupakan contoh dari memperkenalkan diri, okay? Let's take a look on this text. Good morning, everyone. My name is John Garcia. I live in Quezon City. My hobbies are playing basketball and playing video games. My favorite food is fried chicken. Nice to meet you all. Okay, jadi di saat kalian ingin pengakal diri kalian, lihat di sini ya. Good morning, everyone. Kita harus memulai dengan apa? Sapaan atau salam. Dalam bahasa Inggris, sapaan atau salam itu disebut dengan greetings. Greetings ini bisa bermacam-macam. Bisa good morning, bisa good evening, good afternoon, hello, hi, how are you, how do you do, dan lain sebagainya. Jadi banyak ya. Lalu dilanjutkan dengan mengucapkan nama kita. My name is John Garcia. Lalu dilanjutkan dengan memperkenalkan di mana tempat tinggal kita. Si John Garcia ini tinggal di Quezon City atau kota Quezon. Lalu bisa dilanjutkan dengan memberitahukan kegemaran kita. Seperti playing basketball and playing video games. Nah, diperhatikan. My hobbies are. Oke, jadi hobinya ada banyak. Karena di sini ada pemakaian ES. Di sini. Ya. Dan ada to be are. Yang menunjukkan bahwa hobinya ini banyak. Atau plural. Oke, jamak yang berarti artinya lebih dari satu. Lalu bisa dilanjutkan dengan memberitahukan makanan favorit kita atau minuman favorit kita. Nah, then ditutup dengan menggunakan closing. Oke. Dengan mengatakan nice to meet you all. Atau bisa dengan contoh yang lain. Seperti thank you, nice to meet you. Oke, I think that's all for my introduction. Thank you. Bisa juga seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah contoh dari percakapan tentang memperkenalkan diri pada orang lain. Hello, how are you today? I'm fine, thank you. My name is Sam. What's your name? Hi Sam, my name is Kate. Where do you live? I live in Magari City with my family. My parents and my sister Jane. You also have a dog. Her name is Pepper. How about you, Kate? I live in Kazan City with my parents and my siblings. I have a mom, a dad, a younger sister, and a younger brother. Their names are Nina and Patrick. Oke, so, di dalam percakapan ini, kita bisa lihat bahwa Sam dan Kate sedang berkenalan. Didahuli oleh Sam yang membuka perkenalan dengan mengucapkan greetings atau salam atau sapaan. Hello, how are you today? Lalu, dia respon dengan Kate dan bilang, I'm fine, thank you. Lalu, Sam melanjutkan dengan mengucapkan namanya. Begitupun juga dengan Kate. Lalu, Sam melanjutkan dengan memberitahu di mana dia tinggal. Dia juga memberitahu bahwa dia memiliki hewan peliharaan berupa sebuah anjing yang bernama Pepper. Lalu, Kate juga membalas pertanyaan Kate tentang di mana dia tinggal. Dan dia tinggal di Kazan City. Dia juga di situ memberikan penjelasan bahwa dia tinggal bersama dengan orang tua dan juga saudaranya. Oke, jadi begini contohnya di saat kalian berkenalan dengan teman kalian. Oke, lanjut. Nah, jika sebelumnya kita sudah belajar tentang cara memperkenalkan diri, sekarang kita mempelajari bagaimana cara memperkenalkan teman kita ke orang lain. Di sini ada tiga orang. A, B, and C. Oke, di saat kalian ingin memperkenalkan teman kalian ke teman kalian yang lain, di situ akan ada interaksi banyak tiga orang. Jika orangnya ada tiga, atau jika kalian mempertemukan dua teman kalian. Sebagai contoh di sini, mari kita sebut A di sini adalah Miss. Miss, kawasan ini A. Lalu Miss ingin memperkenalkan Giorgio kepada Mary. B ini adalah Giorgio, dan C ini adalah Mary. I'd like you to meet Giorgio. It's very nice to meet you. What's your name? I'm Mary. Mary is our receptionist. She's from Paris. Nah, di sini Miss Sausan ingin memperkenalkan Giorgio kepada Mary. Oke, coba dilihat di sini. I'd like you to meet Giorgio. Oke. I'd like you to meet Giorgio. Apa itu artinya I'd like you to meet Giorgio? I'd like you to meet Giorgio means, saya ingin kamu untuk bertemu dengan Giorgio. Lalu dijawab oleh Giorgio. It's very nice to meet you. What's your name? Nah, jawaban ini ditujukan kepada Mary. Dan di akhir, Miss Sausan memberitahu kepada Giorgio bahwa Mary adalah seorang receptionist. Dan dia berasal dari Paris. Begitu ya. Oke, lanjut. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana caranya mengekspresi. Bagaimana contoh dari memperkenalkan diri dan juga perkenalkan teman kita ke orang lain. Nah, sekarang kita melihat berbagai macam ekspresi yang digunakan dalam perkenalkan diri kita. Nah, yang pertama yaitu dimulai dengan mengucapkan apa tadi? Salam atau sapaan. Yang dimana dalam bahasa Inggris disebut dengan greetings. Oke. Nah, disini greetings. Bisa seperti hello, hi, good morning, good afternoon, ataupun good evening. Lalu, dilanjutkan dengan opening. Ya, disini contohnya ada let me introduce myself atau I'd like to introduce myself. Jadi, disaat kalian ingin perkenalkan diri kalian, akan lebih baik jika kalian menggunakan opening. Ya, lalu dilanjutkan dengan memberitahu nama kita. My name is Sausan, atau I'm Sausan. Lalu, dilanjutkan dengan memberitahu dimana kita tinggal. Seperti I live in ataupun I live at. Nah, ada perbedaan gak sih antara I live in dan I live at? Jawabannya, ada ya. Ada perbedaan di antara keduanya. Perbedaannya apa sih, Nis? Nah, perbedaan dari... Tunggu. Dari dua kalimat ini adalah jawabannya ya. Jika I live in ini itu merujuk pada tempat yang lebih khusus, kalau I live at itu merujuk ke tempat yang lebih... Eh, mohon maaf, salah-salah. Yang I live in ini merujuk pada tempat yang lebih umum, ya. Jangkauannya lebih luas. Seperti di contohnya tadi, si John Garcia, dia bilang, I live in Kazan City. Saya tinggal di kota Kazan. Jadi, I live in ini letaknya lebih umum, lebih besar jangkauannya. Seperti nama kota ataupun nama negara. Indonesia. I live in Indonesia. Lalu, bagaimana dengan I live at? I live at ini ditujukan untuk tempat yang lebih spesifik. Atau lebih khusus seperti alamat. rumah kita. Atau daerah di mana tempat kita tinggal. Contohnya, I live at Banguntapan, I live at Kota Gede, I live at Lempuyangwangi, ataupun jalan rumah kita. I live at Garuda Street, sampai terditu Banguntapan, Bantul. Oke, jadi jika I live in ini kotanya, maka I live in ini adalah daerah di kota tersebut. Begitu. Jadi, lebih khusus. Jangan terbalik, ya. I live in untuk yang lebih umum, dan I live at untuk yang lebih khusus. I live in ini untuk kota dan negara, dan I live at ini untuk jalan ataupun daerah yang ada di kota tersebut. Lalu bisa dilanjutkan dengan memberitahu pegemaran kita apa, dan juga makanan favorit kita apa. My hobbies are, berarti di sini yang disebutkan hobinya ada banyak. Tapi jika my hobby is, berarti hobinya ada satu saja. Begitupun juga dengan yang my favorite food is, atau my favorite foods are. Jangan lupa, yang is ini berarti makanan favoritnya hanya satu, dan yang favorite foods are ini berarti makanan favoritnya ada, lebih dari satu. Nah, bagaimana caranya untuk merespon greetings, atau salam, atau sapaan? Nah, bisa dijawab seperti ini, ya. Nice to meet you. Pleased to meet you. Happy to meet you. Tiga respons ini, ini memiliki arti yang sama. Apa coba kira-kira artinya? Artinya adalah, senang bertemu denganmu. Tiga-tiganya artinya sama. Oke, kita lanjut, ya. Nah, ini, contoh dari ilustrasi, ya, memperkenalkan teman kita ke teman kita yang lainnya. Di sini, misal yang pakai kacamata ini adalah Miss Sausan. Nah, terus Miss Sausan ngomong ke James. Hi James, this is Mary. She is a friend of mine. Lalu James bilang, Hi Mary, nice to meet you. Lalu, Mary-nya jawab, Nice to meet you too, James. Jadi, di sini ada tiga orang, ya, yang terlibat dalam percakapannya. Begitu. Lalu, di sini ada ekspresi. Ya, ekspresi yang digunakan dalam memperkenalkan orang lain. Nah, dalam kurung name. Dalam kurung name ini siapa sih? Nah, kalau yang contohnya tadi itu kan ada Giorgio dan juga Mary, ya. Di sini, Miss Sausan ingin memperkenalkan Giorgio kepada Mary. Jadi, Miss akan memulai dengan memanggil Giorgio. Giorgio, have you met Mary? Nah, jadi, namanya di sini adalah nama teman kalian yang ingin kalian kenalkan. Oke, jangan pakai nama sendiri. Nanti jatuhnya salah, ya. Karena kita ingin memperkenalkan orang lain. Ingin memperkenalkan teman kita. Oke, jadi jangan keliru, ya. Nah, lalu, selain dengan memanggil nama teman kita, kita juga bisa memakai ekspresi yang lain. seperti I'd like you to meet titik-titik. Nah, titik-titiknya ini diisi dengan nama teman kita. I'd like you to meet Mary. Aku ingin kamu bertemu dengan Mary. Lalu, bisa dengan contoh yang ketiga juga. I'd like to introduce you to Mary. Jadi, yang pertama sampai yang ketiga ini, ini, contoh satu sampai nomor tiga, ini merupakan ekspresi yang digunakan saat kalian ingin perkenalkan teman kalian. Oke, kalian bisa memilih salah satu. Tapi, tiga ini merupakan contoh ekspresi yang digunakan dalam memulai percakapan, gitu, saat kalian ingin perkenalkan teman kalian. Nah, lalu, bisa dilanjutkan dengan teman kalian ini saling bertanya. Bisa dengan menanyakan nama, what's your name? Lalu, where do you live? Bisa, where do you come from? Oke, jangan lupa ya, pakainya where do you come from? Oke, where do? Kita disini dua-duanya pakai do, karena masih ada yang jawab dengan are, dan itu salah ya. Jadi, emang dari sananya udah pakainya do. Where do you live? itu artinya dimana kamu tinggal, dan where do you come from artinya kamu berasal dari mana, kamu aslinya mana, itu juga bisa. Oke, nah, kira-kira kenapa nih kita harus mempelajari introduction? Ya, tentunya dengan kita mempelajari introduction ini, kita diharapkan untuk bisa membantu diri kita ini untuk berkenalan dengan orang lain. Kita tahu bagaimana caranya kita bisa berkenalan dengan orang lain. Ya, it will help us to introduce ourselves to other people. Lalu yang kedua, we can also help other people to know each other. Kita bisa membantu orang lain untuk saling berkenalan seperti teman kita ya. Kita ingin memperkenalkan teman kita yang belum tahu nih. Lalu kita kenalkan mereka gitu. Lalu yang ketiga, we will also understand ourselves better. Karena di saat kita memperkenalkan diri kita, itu berarti menyatakan bahwa kita mengerti akan tentang diri kita. Kita tahu nama kita siapa, kita tahu kita tinggal di mana, kita tahu hobi kita apa, kegemaran kita apa, dan kesukaan kita apa. Nah, sekarang teman-teman Miss mau masih tahu tugas kalian. Oke, tugas kalian adalah yaitu untuk mengerjakan exercise 1 yang sudah Miss kirim di Google Classroom. Di Google Classroom, Miss sudah kirim video pembelajaran ini dan juga PowerPoint yang Miss sampaikan di video pembelajaran ini. Di Google Classroom itu juga sudah ada Google Form ya, yang harus kalian isi di mana itu soalnya tentang expressions ya. Jadi nanti ada soalnya itu tentang mengisi ekspresi ya. Mengisi ekspresi yang rumpang. Oke, nanti ada introduce self nomor 1 sampai nomor 8 dan introduce others nomor 1 sampai 5. Jangan lupa yang introduce ourself ini itu untuk memperkenalkan diri kita. Jadi dijawab tentang informasi mengenai diri kita. Dan untuk yang introduce other itu berarti artinya kita mengintroduce orang lain. Oke, kita memperkenalkan orang lain. Jadi untuk yang introduce self nomor 1 itu itu diisi dengan nama teman kita. Jangan lupa ya, tugas kalian adalah mengisi ekspresi yang belum rumpang, yang masih belum sempurna menjadi kalimat yang sempurna. tentunya dengan jawaban yang benar. Semua jawaban sudah ada di PPT materi ini. Jadi kalian bisa baca-baca lagi di saat kalian mengisi jawabannya. Miss tunggu jawaban kalian sampai jam 8 malam hari ini ya. Oke, good luck everyone. thank you and see you in the next meeting. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati.